Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jaisragen Oke teman-teman Saya ingatkan dulu untuk Subscribe, like, comment And share di channel Jaisragen Agar terus berkembang Terus berbagi ilmu Berbagi apapun yang bermanfaat Untuk kita semuanya, amin Masih menjawab pertanyaan Dari kawan-kawan yang ada di Kolom komentar Masih membahas Tentang gamelan lagi Yang kemarin sudah kita bahas Gamelan mungkin belum semua ya Oke, kita lanjut lagi Untuk bermain Ritem Di gamelan selindru Nah Pertanyaan seperti ini teman-teman Jadi, mas bagaimana kalau kita Main siter Di selindru Atau permainan siternya Saya disini pahamnya adalah Memainkan ritem Ritem gamelan Selindru Saya pahamnya seperti itu Ya Yang saya masuk seperti ini Paling seperti ini ya Seperti itu mungkin Mungkin Intinya itu Yang saya bahas disini adalah Memainkan Ritem Gamelan Selindru Ada dua Macam ritem Gamelan Selindru Silahkan simak Videonya Berikut ini Oke teman-teman Oke teman-teman Untuk permainan Gamelan Ritemnya Saya membagikan ada dua macam Ya Disini saya bahas Selindru lagi Peloknya nanti Biar paham dulu Selindru Selindru yang penting itu Jangan lepas Dari Lima Tut Selindru C D Crash F G Crash Dan Bass Jangan lepas dari situ Nah Saya contohkan Untuk pertama Ya Ketika Kunci Sebuah kunci Selindru Disini saya contohkan Untuk lagu Caping Gunung Ya Caping Gunung Itu kuncinya Yang pertama Bass Terus D Crash Terus G G crash Maksud saya Ya Nah Disini Kita Memegang Untuk bass Bass itu cukup Oh sorry Bass itu cukup Seperti ini Seperti itu Teman-teman Ya Seperti ini D Caman Ber Cuang Seperti itu Terus Terus Nah Seperti itu Kuncinya Seperti itu Jadi ketika Kita Kuncinya Bass Berarti Mainnya Seperti ini Ini Yang pertama Teknik yang pertama Sama-sama Kanan-kiri Menggunakan Dua Tuts Yang penting Tutsnya Tuts Selindru Terus Yang Fam Th McConnell Dua Ses ών Hai nah seperti itu teman-teman Nah itu untuk teknik yang pertama untuk teknik yang kedua kita bisa menggunakan satu tangan satu tangan saja atau dua juga bisa seperti ini seperti itu ya ntar ya seperti itu 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 teknik yang kedua yang penting tidak lepas dari touch atau knotnya selendro ya jadi yang pertama teknik yang pertama itu menggunakan dua touch tapi kanan kiri memegang dua touch sama terus yang kedua tekniknya menggunakan empat touch sekaligus bisa dimainkan dengan eh dua tangan atau satu tangan bisa seperti itu nah kalau kunci bass itu seperti itu ya kunci bass nih ya itu kunci bass atau bisa juga seperti ini yang penting yang terakhir itu bass yang penting tidak lepas dari knot selendro seperti itu aja dulu terima kasih semoga membantu oke teman-teman seperti itu untuk dua ritem selendro silahkan dipahami ada dua macam itu biasa saya mainkan ketika saya memainkan orkest yang manual ya artinya bukan main orkest tunggal full pemain asli saya kalau memainkan seperti itu itu secara gampangnya ketika kita nanti memvariasikan lebih dalam lagi nanti akan membutuhkan skill dan latihan secara terus-menerus seperti itu teman-teman saya kira cukup sekian Terima kasih tetap saya ingatkan subscribe like comment dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.